Halo Sobat Penat, gue akan memberitahu kalian cara untuk kirim cerita ke kita. Cukup tuliskan cerita kalian dan kirimkan ke email kita. Jika kalian terpilih, akan ada balasan dari kami. Baiklah, mari kita terjun ke cerita kali ini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Eh, pernah denger nggak? Kalau kebahagiaan yang baik itu, ketika lo bisa bagi kebahagiaan itu ke orang yang lo sayang. Kalau ada yang ngaku bahagia tapi orang yang lo sayang menderita, itu mah patut dipertanyain bro. Daripada ngalur ngidul nggak jelas, kenalan dulu kali ya. Kenalin nama gue Rido. Udah pasti kalau yang namanya Rido, orangnya mah pasti ikhlas lahir batin nggak sih? Gue ini cuma mas-mas montir bengkel motor di kabupaten yang duitnya nggak tentu. Kalau lagi rame ya duit ada, kalau bengkel lagi sepi ya paling ngelamun dikit sambil ngabisin kopi hitam. Tapi alhamdulillahnya ya ini bengkel punya gue sendiri. Gue ngebangun dari nol dengan duit tabungan gue yang ya nggak seberapa itu. FYI, gue udah punya cewek dan statusnya sih pacaran. Sebut saja namanya Ica. Untuk sebuah hubungan pacaran sih tergolong awet dan lama. Udah jalan tahun ke-6 gue sama dia. Alasan kenapa belum nikah sih sebenernya karena Ica belum siap aja buat serius. Katanya mau nikmatin masa mudanya dulu. Dan kebetulan dia juga baru kerja di salah satu pabrik garmen. Maklum, kalau di kabupaten gini kerjaan mah jarang ada yang mentereng-mentereng. Kayak di kota gede. Kalaupun ada ya kadang duitnya nggak seoke penampilan rapihnya di tempat kerja. Apapun itu, gue sama Ica saling mensyukuri kehidupan ini. BTW sebagai sepasang kekasih pada umumnya. Ya, kita ini sesekali nyempetin lah. Waktu senggang buat pergi main jalan-jalan gitu. Di tempat gue mah kalau boleh jujur, nggak banyak opsi buat nongkrong. Tapi semenjak sosmed merbak luas dan dikit-dikit ada istilah hidden gems. Bikin cewek gue sih Ica ngotot ngajak main ke kafe-kafe estetik. Gue sih nggak masalah. Gue juga bukan cowok yang pelit. Kemana aja gas lah. Tapi yang jadi masalah, Ica mulai berubah. Kalian tau nggak, tiba-tiba Ica bilang gini ke gue. Yang, aku mau jadi konten kreator aja deh. Capek kerja di pabrik, domelin mulu. Lah, gue kaget dong. Karena apa nih tiba-tiba pengen jadi konten kreator? Usut punya usut. Dia terinspirasi dari sekian banyaknya konten kuliner di sosmed. Katanya biar jalan-jalan sekalian buat konten. Gue sih masih shock ya. Tapi nggak pake shockbreaker ya. Canda-canda jokes bengkel, ayalah. Lanjut ya. Nyari kerja itu susah loh. Dan masa ya karena konten kafe estetik Hidden James? Lah dia jadi mau berhenti kerja. Dan gue yakin, ini tuh prosesnya agak gampang. Dan nggak instan. Dan pastinya butuh faktor luck biar berhasil. Tapi, sebagai pasangan yang baik, gue coba kasih pengertian ke dia. Saran aku sih jangan berhenti kerja dulu. Kalau mau jadi konten kreator nggak apa-apa. Aku support. Tapi please, tetap kerja di pabrik dulu. Kalau udah oke, baru deh kamu keluar silahkan. Jangan gegabah. Mukanya sih agak cemburut gitu ya. Tapi yaudahlah ya, namanya juga cewek. Singkat cerita, tibalah hari dimana Ica ngajak gue ke salah satu kafe estetik. Ya, namanya mau ngonten. Sebagai cowok, gue harus sigap bantuin ambil foto lah. Tag video lah. Ini, itu. Dan ya, harga menunya tergolong lumayan mahal lah ya buat gue. Nah, yang bikin kesel tuh mood cewek gue yang suka nggak jelas gitu. Dia komplain foto sama video yang gue tag jelek lah. Terus nyalahin diri dia nggak cantik lah. Terus, ujung-ujungnya nyalahin HP Androidnya yang bikin hasilnya burik. Dalam hati gue mah ngebatin. Yaelah, semua aja salahin. Baru juga mulai udah drama. Gue sabar-sabarin deh. Karena gue berusaha untuk jadi pasangan yang suportif. Semenjak itu, dia sering banget share makanan dan lokasi yang mau dia samperin. Masalahnya, gue nggak selalu ada waktu kosong. Cuma buat nurutin maunya dia. Awal-awalnya sih, masih gue ladenin. Lama-lama, tuker juga pengeluaran gue buat bayarin ini itu. Soalnya, baru kali ini seintens itu buat pergi ke tempat-tempat kuliner gitu. Apasnya lagi, gue kira Ica tuh serius gitu loh pengen jadi konten kreator. Ternyata, kadang udah gue bantu tag video, ambil foto, eh, tuh konten nggak dijadiin. Alasannya nggak pedelah, takut sepiviewnya lah. Kadang pastingan yang udah di-upload, diarsipin lagi. Gue sebagai cowok bingung. Kalau emang nggak niat mah, nggak usah ngajakin jalan mulu. Lama-lama duit gue abis, tau nggak sih? Bahkan sering banget kalau gue sibuk nggak bisa nemenin, dia tetap ngotot pergi sendiri. Tapi tetap minta duit ke gue. Ya awalnya gue agak gimana gitu kalau nggak ngasih. Tapi entah kenapa gue kayak ngerasa bersalah gitu kalau ngebiarin. Jadi gue kasih lah tuh duit ke dia. Dan ini berlangsung lama ya. Ada kali 2-3 bulan. Gue yang bingung, curhatlah ke temen gue. Anggep aja namanya Agung. Gue ceritain tanpa menambahkan atau mengurangi isi ceritanya. Agung bilang sih gue kelewat baik dan dimanfaatin. Gue disuruh putus aja. Kalau dipikir-pikir sayang aja sih kalau putus. Gue sama Ica tuh udah lama pacaran. Dia berubah karena pengen jadi konten kreator nggak jelas. Sumpah deh. Menurut gue nggak semua orang itu harus tampil. Nggak semua orang itu harus diperhatiin. Jadi pusat perhatian. Apalagi harus jadi konten kreator. Padahal hubungan gue sama Ica awalnya baik-baik aja loh. Semua berubah drastis pas dia FOMO ini dan itu. Kehidupan kabupaten gue nggak bisa ngikutin gaya hidup ala-ala boconongkrong. Apalagi gue ini tuh orang bengkel. Hari-hari gue jagain bengkel. Nggak jelas jam kerjanya. Nggak pasti hari liburnya. Meskipun suka-suka gue mau buka tutup nih bengkel kapan. Gue coba nih obrolin baik-baik ke Ica. Dia malah nyalain gue sebagai laki-laki yang nggak suportif. Dan parahnya lagi. Gue dikatain cowok nggak gaul dan kampungan. Iya gue tau orang kampung. Tapi gue tau batasan dan nggak maksa kemampuan. Singkat cerita gue terpaksa mutusin Ica. Beban soalnya. Gue boncos. Dia aja nggak jelas niatnya apa. Malah jadi ngabisin duit doang. Nggak ada hasilnya juga. Kabarnya sih sekarang dia udah beneran berhenti kerja dari pabrik. Dan ya ternyata dia udah punya cowok baru. Dan yang bikin nyesek ternyata cowok barunya ini sih katanya fotografer. Jadi cocok lah kalau mau ngonten. Ya semoga aja tuh cowok nggak dimanfaatin aja sama Ica. Kadang gue mikir. Kenapa sih orang pengen berlomba-lomba jadi sesuatu. Yang selalu terlihat. Gue tau ada yang namanya usaha. Tapi gue rasa Ica udah lupa akan sesuatu. Seseorang yang tulus support dia sepenuh hati. Saran gue silahkan lu kejar mimpi lu. Tapi inget. Realistis juga. Jangan maksa. Karena jadi apapun kalau lu niat. Pasti lu akan jadi sesuatu itu. Sungguh kisah yang meremukan hati. Tapi jangan risau. Karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue punya cerita. Ciao.